Hai Broensis Gessis, mungkin merek ini asing buat kalian Ya, sepeda motor listrik buatan anak bangsa yang akan diluncurkan di tahun 2019 ini Motor ini telah menjadi masterpiece karena diklaim sebagai motor listrik nasional pertama di Indonesia Sebenarnya, sebelum Gessis banyak sekali merek sepeda motor lokal yang dikira tuh buatan negara tetangga lho Kira-kira merek apa aja ya? Ini dia 5 merek motor asli buatan Indonesia Sebelum kita lanjut, ada baiknya kalian klik tombol subscribe di bawah ini ya 1. VR Salah satu merek sepeda motor roda 3 yang sangat terkenal di pasaran domestik Masyarakat mengira ini buatan dari elit global VR ternyata merek kuda besi asli Indonesia yang memiliki pabrik perakitan di Semarang Secara prinsip, VR dimiliki oleh Indonesia bukan asing Meski demikian, memang masih ada komponen yang diimpor dari negara lain terutama Taiwan Walau fokus pada motor roda 3, namun VR juga merilis sepeda motor di segmen yang lain Jika kamu membuka situs resminya, pabrik ini sudah memproduksi motor adventure, motor touring, bahkan motor bertenaga listrik lho Mantap kali! 2. Happy Merk lain yang sering disangka asal China adalah Happy Pasalnya pada awal tahun 2000-an, brand asal negeri tirai bambu ini merajai pasar dalam negeri Selain Honda, Kawasaki, Suzuki, dan Yamaha, maka merek lain yang terdengar asing sering disangka dari Tiongkok Happy merupakan produk motor yang dinaungi oleh PT Anugra Cendrawasi Sakti Motor Awalnya hanya sebuah pabrik perakitan di Malang Perusahaan ini lantas berkembang menjadi produsen motor dan sudah punya banyak dealer dan channel di berbagai wilayah Happy memang terkenal sebagai salah satu merek motor roda 3 melalui keluarga berkasa Namun, brand ini juga merilis sebagai motor trail yaitu Happy Trail RX200 dan motor sport berdesai retro bernama Happy Classic CS200 3. Kaiser Punya nama yang nggak terlalu familiar, nggak aneh jika Kaiser juga sering disangka merek dari China Namun, PT Kaiser Motor Indo Industri mengaklaim bahwa mereka merupakan produk asli Indonesia loh Bukan motor buatan negeri pandai ya Sama seperti VR dan Happy, Kaiser juga fokus pada motor-motor roda 3 yang terakum dalam seri 3 Seda Meski begitu, pabrikan ini juga merilis motor roda 2 bernama Ruby V250 Yang sekilas punya tampilan mirip seperti Harley Davidson 4. Gas Gas Ini adalah salah satu merek motor lokal yang memiliki markas besar di Pasuruan, Jawa Timur Berawal dari bengkel perakitan motor di kawasan Banyu Urib, Surabaya PT Gas Gas Indonesia resmi eksis sekitar tahun 2014 Sebagai salah satu produsen motor trail dan motor mini Untuk segmen trail, Gas Gas telah menyediakan beberapa tipe sepeda motor Dengan kapasitas 150 cc hingga 450 cc Sementara untuk mototrail mini, merk ini mempunyai varian yaitu Gas Gas GX50 cc, Raptor 100 cc, dan Raptor Pro Series Gak cuma itu, ternyata Gas Gas juga fokus pada konsumen yang menyukai sepeda motor klasik Pabrikan mencatat sudah merilis diantarnya Gas Gas Monkey, Gas Gas Gorilla, dan Gas Gas Gazelo 125 cc 5. Soib Nama pabriknya kayak kita lagi manggil temen aja ya Masih belum terlalu familiar dengan merk yang satu ini Soib adalah brand asli Indonesia di bawah naungan importer hobi motor Meski memproduksi dalam negeri, nama Soib punya cita rasa Eropa Karena mereka mengadopsi teknologi dari Perancis Menurut beberapa sumber, merk Soib sebenarnya sudah dirintis pada tahun 2008 silam Meski demikian, nama ini benar-benar digunakan selama beberapa tahun kemudian Dilansi dari situs resminya, soib.co.id Soib diketahui telah merilis dua varian sepeda motor, yaitu Racer dan Adventure Jika Racer membawa mesin 397,2 cc dan mengadopsi desain klasik, maka varian Adventure ditunjukkan untuk mereka yang lupa arah tujuan rumah Nah itulah tadi 5 merk motor Indonesia yang asing di telinga kalian Memang masih banyak masyarakat yang gak tau brand asal negeri maritim ini ya Padahal di luar negeri sudah dikenal luas loh Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like and share juga ya Tonton juga video kita yang lainnya Oke thank you guys, bye bye